Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Serli Febdianti dari kelas 10 Multimedia 2 Absen 29 di video kali ini saya akan membuat tutorial cara untuk mengatasi troubleshooting pada PC atau komputer sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, share, dan subscribe Halo teman-teman di video kali ini aku akan menjelaskan pengertian troubleshooting dan contohnya troubleshooting adalah adanya suatu masalah atau adanya ketidaknormalan pada komputer kita masalah komputer atau troubleshooting dibagi menjadi dua yang pertama adalah troubleshooting hardware troubleshooting hardware biasanya ditandai dengan komputer tidak dapat menyala monitor mati, dan lain sebagainya sedangkan troubleshooting software ditandai dengan lambatnya kinerja komputer, dan lain-lain selanjutnya aku akan memberikan contoh troubleshooting komputer untuk penyebab dan cara mengatasinya yang kalian bisa baca sendiri ya yang pertama adalah komputer menyala sebentar langsung mati kedua, komputer tidak tampil dan ngeheng ketika setelah terjadi lampu mati ketiga, komputer menyala sebentar langsung mati sekitar 3 detik, dan ketika dinyalakan kembali bisa hidup tapi tidak ada tampilannya keempat, komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar lima, komputer berbunyi beep tiga kali, pendek atau cepat enam, komputer berbunyi beep terus-menerus dan teratur tidak berhenti sebelum kita matikan tujuh, komputer keluar pesan error, disk boot failure, insert system disk, and press enter delapan, komputer tiba-tiba tidak bisa membaca blast disk sembilan, sidi atau DVD room, sulit terbuka atau terkunci sepuluh, monitor berubah-ubah warna sebelas, floppy disk menyala-nyala terus dua belas, komputer tidak mau hidup tiga belas, komputer mau hidup tapi tidak mau booting empat belas, komputer mau booting tetapi selalu safe mode lima belas, komputer sering hang enam belas, keyboard tidak dikenali oleh komputer tujuh belas, pointer mau selalu melancat-lancat delapan belas, produser model port atau MB tidak diketahui sembilan belas, lupa password BIOS dua puluh, jam dan setting tanggal BIOS selalu berubah-ubah dua satu, menambah perangkat error baru tapi tidak terdeteksi oleh BIOS dua dua, melacak kerusakan kart pada MB atau motherboard dua tiga, pasang prosesor baru tapi tidak terdeteksi dua empat, keras setelah memasang RAM baru dua lima, menambah RAM tapi tidak terdeteksi dua enam, setelah menambah RAM, proses komputer menjadi semakin lambat dua tujuh, virtual RAM dua lapan, monitor tidak mau menyala dua sembilan, monitor menjadi gelap saat loading Windows tiga puluh, tampilan tiba-tiba rusak dan komputer menjadi hang tiga satu, ukuran tampilan monitor tidak sesuai keinginan tiga dua, monitor seperti berketip saat digunakan tiga tiga, sound card baru tidak terdeteksi sekian contoh-contoh troubleshooting komputer dari saya selanjutnya saya akan memberikan tutorial untuk mengatasi beberapa troubleshooting yang sudah saya sebutkan yang pertama adalah cara mengatasi port USB tidak bisa mendeteksi USB pertama kita masuk ke tombol start nah disini ada komputer kita klik di kanan komputer terus masuk ke properties oke, setelah itu masuk ke device manager nah, dimana disini pada railing bluetooth terdapat tanda seru kuning kekani menendakkan bahwa asalnya bluetoothnya memang tidak aktif terus pada USB controller terdapat tanda seru kuning seru dan imd riddennya dan sepertinya cara ini juga berlaku untuk wifi nanti yang tidak bisa connect dimana nantinya disini akan terdapat tanda kuning seru juga dan disini memang tidak terdapat tanda kuning seru karena wifi saya teraktif caranya gampang pertama kita klik di kanan terus kita masuk ke properties disini terdapat 4 tab tab yaitu general driver detail dan resource untuk mengatasinya itu kita disini akan mencari drivernya dan dijamin cara ini tidak akan melenceng otomatis drivernya akan dapat terdapat terus di detail ini kita pilih tanda pananya ini kita klik terus kita pilih hardware tds nah, terus disini terdapat berapa kode nah, sebetulnya ini adalah kode untuk drivernya dan dijamin ini tidak akan salah kita klikkan aja kita copy dan kita masuk ke browser pastikan jaringan aktif kalau tidak bisa anda copy dan pindahkan ke laptop kawan anda nah, setelah itu kita pastikan disini bentar nah, dimana ini terdapat beberapa pilihan kita pilihan atas aja oke kita scroll ke bawah nah, jangan sampai disini . satu-satunya one-factor self-care cara ini berlaku untuk driver oke, selesai Oke ini ya, kita tengok tempatnya Oke, ini ya Terus, tinggal extract Extract ya Oke, ini ya Oke, kita jelankan setup Kalau we went to extract, kita jelankan Oke, next Yes Oke, next Udah, udah siap Ini kita tengok Nah, masukkan device Nah, tengok Untuk ESP-nya udah siap, udah hilang Karena tanda kuning serunya Udah detasi Yang kedua, cara mengatasi keyboard yang tidak terdeteksi pada komputer Sini, explorer, kemudian pilih tanan, manage Setelah itu, kalian pilih yang device manager Kalau sudah seperti ini, ini ada keyboard device Kalian cari dulu di sini Yang root ini, yang root ini, kalian properties Power management, ini jangan sampai dicentang Dan jika tersinta seperti ini, kalian hilangkan aja Pokoknya juga sama Nah, jadi udah hilang semua Ketika sudah hilang, kalian tinggal cari di sini Di sini Hit Complain device Kemudian properties Nah, ini kan cuma satu Karena di sini sudah ada keyboard Jadi kita pilih yang keyboard ini Kemudian klik kanan Pilih properties Driver Kemudian update driver Kemudian browse my port Kemudian boleh Nah, ini kan Tadi kan ini Kita pilih yang atas USB input file Kemudian kita next Oke USB input file sudah jadi Jadi keyboard kita sudah berjalan Oke, bisa dilihat di sini Sudah bisa mati Hidup, mati Hidup Berarti kita sudah bisa Cek di start Nah, caranya mudah sekali Terima kasih sudah menonton Maaf apabila ada salah kata Atau salah ketik Dan jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton